2 ditambah 3 sama dengan titik-titik ditambah 2 Ya, benar Jawabannya 2 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 2 44 ditambah negatif 7 sama dengan Ya, benar Jawabannya 44 ditambah negatif 7 sama dengan 37 Sudah dikasih latihan soalnya Kak Rudy ya Ternyata matematika itu indah kan Kalau kita sudah mengerti tentang soal-soal penjumlahan dan soal-soal pengurangan Bagaimana apakah kita langsung beranjak pada operasi perkalian bilangan bulat? Oke, langsung saja ya Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang perkalian bilangan bulat Adalah Satu, perkalian sama dengan penjumlahan berulang Kita melihat pada tayangan awal Di mana seorang pemilik toko bangunan ingin menghitung jumlah saksemen yang ada pada mobil truk miliknya Hal ini merupakan prinsip perkalian yang sama dengan penjumlahan berulang 6 Ditambah 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 6 Hal ini berarti bahwa angka 6 akan dijumlahkan sebanyak 8 kali Secara singkat dapat ditulis 8 dikali 6 sama dengan 48 2. Luas persegi panjang Pada gambar sebidang kebun Berukuran panjang 25 meter Dan lebar 12 meter Maka berapakah luas dan keliling kebun tersebut? Kita dapat mengumpamakan sebidang kebun adalah gambar persegi panjang Untuk menentukan luas dan keliling yaitu sebagai berikut Luas kebun sama dengan panjang kebun dikali lebar kebun Sama dengan 25 meter dikali 12 meter Sama dengan 300 meter pangkat 2 Sedangkan keliling kebun Sama dengan 2 dikali Dalam kurung panjang kebun ditambah lebar kebun Sama dengan 2 dikali 25 ditambah 12 Sama dengan 2 dikali 37 meter Sama dengan 74 meter Terima kasih telah menonton!